Awan lalu membawa mendung titis embun Seakan memanggil pelangi budak Yang menghilangkanmu Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu Akan setia menemaniku Walau jalannya berliku Di hujung rindu aku selalu menginginkanmu Untuk menanti di hantian itu Agar kita akan bertemu di hujung rindu Sunat? Yalah Pak Ngar tamu, Pak Tam tamu, Pak Lang tamu Dulu Kuala Lumpur semua sudah berlaku untuk balik sini Mereka setuju untuk bersunat serentak dengan kami Pak Ngar, Pak Lang, Pak Tam pun nak sunat juga ke? Adam ini tak kalah Pak Lang, Pak Tam, Pak Ngar itu nak bersunat Kan anak-anak mereka, itu lah sepupu-pupu Adam Si Amir, si Risham, si Hashim, itu lah Mereka pun belum bersunat lagi macam Adam Adam Kalau kamu rambat bersunat, nanti kamu segan Boleh, Adam ya? Sebab tahun sebelum itu pun Adam tak sunat Sebelum-sebelum itu pun Adam tak nak sunat Tahun ini, tolongnya sayang saja Adam kena sunat Sebab kawan-kawan Adam semua dah sunat Adam sorang saja belum sunat lagi tahu Boleh saja Kecil punya halah, Mak, Ayah Bagus, itulah anak Ayah Anak jantan, Pak? Ini, Adam Kita buat besar-besaran Pasang kemah bagi orang kampung makan Kita jemput semua orang kampung Kita panggil Tuk Mudim Cha yang terkenal itu Bayar lebih, tak apa Lepas mandi sungai Budak-budak kita berarak keliling kampung Abang buat besar-besar itu macam abang Keduri kahwinkan dia pula Tak ada Kalau keduri kahwinkan, 10 kali lagi besar kita bikin Adam Ayah, nanti kalau Adam dah besar Kalau Adam nak kahwin Ayah akan buat keliling besar-besar Kan, Pak? Ya Tak ada masalah Alhamdulillah 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 Tengok sejak dia dah bersunat ni bang Lambat pula siap Sebelum ni memanglah dia lambat siap Tapi lepas bersunat ni Tahap yang dia belikkan pun tak tahulah Adam Adam Ya, ayah Ya, ayah Sem tak ada mak Alhamdulillah 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 Bagi cepat Cepat pakai kasut tu Cepat, sayang Ya, cepat dah lambat ni Ya, ya, ya Allahuakbar Jom sayang, jom sayang Jom, jom Ya Boleh sayang? Boleh tak? Ya Baiklah,lah, sayang woman come, cepat, cepat Allah, Allah Allah, sayang sneaky Adam Nanti kalau Adam dapat no. satu Bapak belanja tengok wayang ya? Eh Abang ni Adam ni memang tiap-tiap tahun dapat no. satu Takkanlah asyik nak belanja tengok wayang aje YDelah Habis Adam nak apa? Baba belanja Adam nak naik kapal terbang. Tanya lagi, tanya lagi. Kapal terbang maunya? Ya, tapi sebenarnya kan, kalau boleh dia nak suruh kita beli kapal terbang. Sebab kesian kita hari-hari naik van maka nak terbang kan, Adam? Sayanglah, budak. Terima kasih. Ma'ai, kenapa itu? Bukan main kuat lagi, bunyi radio saja. Nasib baiklah bukan suku sakat akukah ataupun sedara mara akukah. Aku tidak buat malu saja kalau kereta itu lawa, cantik. Tak apalah. Ini setakat besi buruk macam itu. Buruk-buruk pun ada juga. Tak kisahlah van itu burukkah, barukkah, murahkah, mahalkah. Yang pentingnya bila hujan, kita dapat bertedur. Tak basah. Kalau panas pun dapat lindung kita daripada cahaya matahari. Ya, bang. Faham. Tapi masalahnya sekarang ini, bunyi radio itu terlampau kuat. Ini kan kampung. Macam dia seorang saja ada radio di dalam van. Macam itulah. Biarkanlah. Van itu kan tadi tengah berjalan. Mungkin dia pekak agaknya. Dah, tak payahlah nak kisah pasal orang lain. Anak kita mana, Aisyah? Aisyah. Aisyah itu mainlah. Apa lagi kerja dia nak buat? Aisyah. Aisyah. Aisyah mana? Aisyah tak main dengan kita orang pun. Habis? Dia main di mana? Tak tahu. Ya Allah, mana pula pergi budak ini? Tak nak tidur. Dia diamlah. Aisyah! Aisyah! Eh, mana perginya ini? Aisyah! Encik, Chah! Buat apa kat sini? Balik. Balik! Tak nak balik! Apa mainkan kat sini? Balik! Tak nak balik! Balik? Kenapa tak mainkan dengan Gassir dan Lina kat rumah itu? Elok kan? Jangan main kat panah-panah itu buat perih. Dia kesalah dia anak henau! Tak nak balik, tak nak balik! Coba. Balik! Buat apa? Main dia jauh. Kenapa tak mainkan kat rumah? Kan dia elok-elok masak-masak di situ, gendup, tak kena panas. Dia nampak sangat, tak nak dengar cakap. Dia main dia dah buat apa? Dia dah buat apa-apa macam mana? Tak habis lagi ke majup dia itu? Biasalah, Abang. Bukannya boleh tegur sikit. Tegur sikit, mungcung dia itu panjang sejengkal. Abang, ini baru tujuh tahun tahu. Abang bayangkan nanti kalau dah nak dara, bila dia merajuk, mungcung itu sampai mana tahu? Itu, sabar sawah sana. Awak tegur dia sikit atau awak tegur dia berjela-jela? Abanglah tak habis-habis manjakan dia itu sebab dia naik tocang. Nak buat macam mana dah dia sorang saja perempuan. Yang lain semuanya lelaki. Dah tentulah dia ikut perangai abang-abang dia itu. Kalau dia setakat ikut perangai abang-abang dia tak apa. Ini dengan perangai merajuk dia, kuat degilnya, untuk pada orang kecil. Sebab itulah perangai dia macam itu. Sebab dia kecil lagi. InsyaAllah nanti dia dah besar, dia berubah. Iyakah boleh berubah? InsyaAllah dia masih rebung lagi itu. Kita lentur dia pelan-pelan. Lagipun umur dia baru tujuh tahun. Banyak lagi masa untuk kita didik dia, Jom. Bolehkah? Tentang sampai besar macam itu perangai cik jantan. Jangan sebut perangai macam jantan. Nanti jatuh hukum lain. Apa kata kalau awak sebut dia ini kasar sikit. Kurang lemah lembut. Kan manis? Sama saja. Tak, sama. Tak semua wanita ini lemah lembut. Tambah-tambah zaman sekarang ini. Mana ada lagi wanita yang lemah ke malai? Yalah, Abang sokong saja anak Abang itu. Esok, kalau tak ada siapa nak kahwin dengan dia, Apan jangan salahkan saya. Jom, Allah jadikan semua makhluk di dunia ini berpasangan. InsyaAllah, Abang yakin satu hari nanti, Adalah jodoh dia dekat luar sana itu. Dengan bahagian macam itu? InsyaAllah. Siapalah orang yang bertuah itu, kan? Terima kasih telah menonton! Ini loceng sekolah sudah berbunyi. Adam buat apa lagi di atas itu? Nak dia apakan, Abang? Saya nak kerah pun macam itu juga. Hari-hari saya pesan kepada dia. Suruh cepat tapi mambat juga nak buat macam mana. Ini dia bersiap mahu pergi sekolah ke? Atau mahu pergi main sarkas? Abang, tak baik cakap macam itu. Nanti masin mula Abang. Elok-elok Adam itu nak jadi arkitek, jadi pemain sarkas pula nanti. Habis tiap-tiap hari macam ini. Apa kata Abang ubah pula? Apa kata Abang cuba jeritkan dia? Adam! Tak kuat, Abang. Cuba kuat sikit. Adam! Anton... Tak kuat, 나. Tidak ada. Suka. Buatlah lagi. Nak kurang manjur-manjur pun tak boleh. Surayah, umur saya 33 tahun. Nak pakai sampai 80 tahun. Kalau hari-hari macam ini, pendek nyawa saya tahu. Ingat jantung saya ini bersihkah? Saya bukan robot. Yelah, janji saya tak buat lagi, okey? Janji, janji. Semalam pun janji buat juga hari ini. Besok lusa buat lagi. Sama saja. Ya. Surayah, ini Dato' Alim suruh kong-kong dia sekejap, ya? Dia nak apa? Kenapa nak ubah ini, nak ubah itu? Amboi, dia pelanggan kita ke rumah. Pelanggan, kan? Ya, betul. Apa hal itu? Biasalah nak urusik tak kena cara. Dia nak manjakan kau. Dia tahulah itu... Dia syoklah kau. Kau secang sikit mana tahu. Kau gila ke? Nenek aku tak ada benda lain nak buat. Kau tahulah aku tak suka dia? Tahu. Tahu sangat. Dia bukan test kau. Tahu pun tak apa. Tapi orang tua-tua cakaplah kan dengan benci sangat. Nanti jatuh cinta. Mesti orang tua cakap, ini aku cakap. Sampai kiamat pun aku takkan kahwin dengan dia. Tidak. Tidak. Aku akan tunggu dia sampai kiamat. Apa nak jadi, jadilah. Seriuslah. Mena. Aku nak sanggup tahu buat apa saja untuk dia. Janji apa dapat kahwin dengan dia. Aku tahulah dia handsome. Tapi kau pastikah kau nak habiskan masa kau dengan dia? Kenapa pula tak? Adam itu seorang perbaiksaan tau. Semua benda dia nak perbaiksaan. Kau tengok cari pakai baju pun kau boleh tengok. Kalau perempuan tahu tak? Jangan-jangan dia. Apa-apa? Metroseksual? Lelaki yang suka bersiap itu? Alah. Jadi apa kalau dia macam itu? Kau pastikah? Pastilah. Lagi aku dah kenal dia lama tahu. Dah lebih lima tahun aku kenal dia. Jadi kalau betul dia macam itu, aku dah lama tahu dah. Okey? Su, dunia nak kiamat tau. Kaum Nabi Lod bersepah menyorok dalam hari. Buah hati aku tak macam itu, okey? Dia umat Nabi Muhammad. Aku tak nak buruk-burukkan buah hati aku. Tak, aku tak buruk-burukkan dia. Aku cuma tak nak kau buah masa bumbu dia itu saja. Alah, masa aku sukati akulah. Okey, sukati kau lah. Tapi kalau dia jumpa orang lain, lagi sempurna di mata dia, kau jangan datang merayu, menangis, mengadu ke aku. Kau rasa dia ada orang lain tak? Tak. Mak! Kelepak! 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 Mak! Wah! Ya! Macam mana loyang, Mak? Wah! Cantik? Beloyar-loyang, Mak tengok. Mak pun. Mak nampak. Lawa! Mana taknya? Ada kawin! Kiah! Kiah! Assalamualaikum, Kiah! Assalamualaikum, Salam! Oi! Cantiknya kau orang ini! Mana pernah lagi tondor beranak tak cantik kau ini? Apalah, Kiah? Tak adalah selalu itu memanglah cantik tapi hari ini lain macam cantik. Kau nak pergi festival filem ke apa? Hei! Kau ini salah soalan. Kalau festival filem, tiga puluh hari aku dah siapkan baju tahu. Melaik sampai dekat depan pintu rumah kau. Aku jadi Aira bukan atas kedai kau nak beli barang dapur. Aku lupalah. Malalah aku ingat. Kau tahu tak? Aku ini pelanggar-pelanggar beribu-ribu. Mana nak ingat? Beribu-ibu ke, Cik Kiah? Ya! Mak, setahu Loya penduduk di kampung ini tak sampai pun sibuk. Macam mana Cik Kiah kata boleh ada seribu lebih mak yang datang kedai dia? Masalahnya, bagaimana kau boleh tahu penduduk yang tak sampai seribu? Kau sekolah pun tak? Lambatlah kau ini! Sabar, sabar, sabar. Kenapa kau ini? Sikit saja dah koyak. Kau tak penatkah? Tak sikit saja. Dah lima ruang ini. Lima? Kau mahu tiga ke? Kau cakap tadi nak buat dua ruang saja. Ini dah lima ruang tahu. Oh ya. Kau ini lelaki ke perempuan? Aku yang patut tanya kau tahu. Apa maksud kau? Helo? Aku langsung tahu. Kau pasti. Zaman sekarang ini banyak saja lelaki nampak sadar. Tapi sebenarnya... Apa kau nak cakap sebenarnya ini? Kau nak cakap masalah lelaki ini pasal itulah kau lambat kahwin? Tak. Aku nak cakap yang luaran tak semesti sama dengan dalaman. Jangan menurut tebuk baik sekarang. Tapi kau yang sekarang ini tengah mengakimi orang. Tidak. Ya. Apa yang aku cakap adalah fakta. Okey. Fakta apa? Kau dah tak pergi mengandam dah ke sekarang? Kau ada kenapa dengan salah soalan dengan aku? Sekarang ini kalau nak mengandam bukan musim. Bukan cuti sekolah pun. Kau ini lah. Kau sebenarnya kau kena keluar daripada kampung ini. Kau kena fikir global. Kalau kau keluar dari kampung ini, kau boleh jumpa ramai orang. Tak adalah kau terperak saja mengandam di dalam kampung ini. Barulah kau maju. Ha. Kau ini, Aluya. Mana lah kau bawa kawan satu kampung ini. Kalau budak-budak dulu ialah. Duk main pasir, main tanah. Masuk di dalam lobok sawah itu. Aduh. Hai. Mana Aluya tahu, Mak. Mak. Ya. Aluya ingat. Aluya tak nak... Tak jadi Mak Andam lah, Mak. Eh. Habis itu kau jadi apa? Ih, kau ni dah lah tak pergi sekolah. Lepas itu tak berlaki. Sampai bila lah kau tak akan kahwin tahu. Mak. Itu pasal tak ada jodoh. Sekarang ini benda itu kita kena letak tepi dulu. Kita kena fikir macam mana nak majukan bisnes kita. Ay. Baru kejap tadi kau cakap kau tak nak jadi Mak Andam. Yalah. Loya cuma nak terkeluar sikit dia daripada Mak Andam itu untuk jadi pelancar perkahwinan. Nampak? Baru bunyi dia macam global. Global? Aku macam pernah dengar saja ayat itu siang tadi Mak Kiah kau dah sebut. Haa. Mak dengar kan? Walaupun Mak Kiah itu tak faham apa yang dia cakap tapi apa yang dia cakap itu betul, Mak. Kita kena buat sesuatu untuk berjaya untuk majukan bisnes kita. Sampai bila kita tak jadi macam ini, Mak? Siang mengayap, malam cahit kutu. Habis itu kau nak buat apa? Ini yang Loya tengah fikir ini, Mak. Mula-mula sekali, Loya kena keluar dari kampung ini. Pergi kalau lumpur. Lepas itu, buka butik dekat sana. Cari pelanggan-pelanggan VIP. Biar mereka beli semua barang-barang Loya. Barulah bisnes Loya boleh berkembang. Mak kau. Kau tahu tak? Mak kau ini nak cari nama, nak jadi Mak Andam di kampung ini bukan sehari dua tahu. Berpuluh tahun nak panggil sana, panggil sini. Kau senang-senang cipta nama. Sekarang ini, kau nak pergi Kuala Lumpur. Kau ingat apa? Kerja senang. Nak bersaing lagi. Banyak bersaing tahu. Alah. Itu Mak yang sendiri. Apa fikir buat laluan cara panjang. Orang buatlah cara yang paling senang, paling pendek ikut syokkat. Syokkat macam mana pula? Pakai apa? Pakai GPS? Tapi Mak tak tahu. Ini, Mak ingat tak anak Pak Mael itu dekat simpang parik lima itu? Pak Mak dah simpang parik lima? Mana ya? Alah, yang kita pernah pergi raya rumah dia itulah. Takkan Mak tak ingat? Ada. 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 Eh, tak apa pula anak-anak kau ke? Apa pula anak saya? Anak akulah. Takkan kau tak perasan ni? Ada. Ada jawat. Ada. Ada! Oh, tak maaf dah. Dia서� ke Kat Ohah tu. Make something miss poi. rankan. Ada sobat Bin YOUNN dan tak perasan. Saya maaf dah. Tak perasan. Elok muka. Ingat, Raya dulu, Encik Odah kau minta Mak andamkan anak saudara dia. Lepas Raya, Mak ingat. Mak ingat, Loya lagi lah ingat Mak. Daripada tahun 2014, Mak ini empat tahun lepas cerita, sampai ke hari ini, Loya masih tak boleh lupakan rupa dia, Mak. Lepas macam ni bunyi pun dia. Mak ni, takkan tak faham lagi? Kan on turn tu ada cakap, kalau kita sukakan seseorang, tak dapat tengok rupa dia, dapat tengok bumbu rumah pun jadilah. Ya ampun. Maknanya, kau sukalah dengan si Adam tu. Suka, Mak. Apa itu pula? Dah empat tahun tunggu. Sekali pun dapat tengok muka dia. Sekali. Empat tahun dah lah. Tak tahu dia dah kahwin ke, dah mati ke, dah apa ke, mana kita tahu. Hei! Mak ni, kalau Loya nak berjaya, macam mana pun Loya kena kahwin dengan Abang Adam. Itu je satu-satunya cara untuk Loya bukakan bisnes perkahwinan tu. Sebab apa? Dia je ada pelanggan-pelanggan VIP ni. Itu juga cara untuk Loya keluar daripada kampung ni. Duduk kat KL. Pijak ni anak Mak ni. Besok Loya nak, Mak pergi risik rumah Adam tu. Tengok, on ke tak on? Eh, kau suka hati kau je aku nak pergi merisik dah kenapa? Eh, betullah. Risik-merisik tu kan kerja Mak. Kalau tidak, aku apa yang di Mak Adam di kampung ni? Tengok! 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 Alah, ada aku lagi. Ayolah, besok aku pergilah. Dahlah, aku mengantuklah layan kau. Peninglah. Aku nak tidur. Selamat malam, Mak. Yalah, malam. Tengok! Oh, adung takku, tinggang tanganku. Kasih yang nisya bersatu, bergaduhmu. Oh, ketendaku, pimpinlah daku. Kita menuju pintu ahli kaitanku Dharma Tresuda Kita pun cek Selesa 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 Kau apa yang pakai macam ini? Aku warna karambol. Itu yang bungkus macam ini. Kau warna karna apa? Blonde? Nak jadi Kpop apa? Gila Kpop. Apa pula blonde? Tak aku warna karna hitam. Kenapa warna hitam? Tak cukup hitam apa sebelum ini? Itulah. Aku ada nampak uban di rumah aku ini. Uban? Aku nampak tiga line. Itu yang aku... Aku panik sikit. Kau ada umur apa ini? Ada uban ini? Itulah pasal Mal. 33 tahun dah. Dah 33. Memang patutlah kau panik begini. Kau lapor ini ada masak apa-apa tak? Ada aku beli tadi. Kau pergi ke dapur. Aku ingat cucu. Mana ada. Anak aku itulah seorang. Nak dapat cucu mana selagi dia tak kahwin. Tapi tak tahulah Yam. Sibuk kerja memanjang. Langsung tak fikir pasal kahwin. Biasalah budak-budak ini. Dia orang ini bercinta dulu. Lima, enam tahun. Lepas itu dia nak fikirlah mana nak beli rumah. Mana nak beli kereta. Itu budak-budak sekarang. Bercinta? Yalah. Takkan tak ada calon kot. Kau pun kalau dah ada itu, lain kali jangan lupa panggil aku. Aku pergi. Pakej pakaun. Tak ada. Aku kenal anak aku itu. Dia memang tak ada calon. Sebab dia apa-apa benda pun mesti cakap dengan aku. Sungguh-sungguh pun dia sibuk. Tak kira lah. Kalau dia nak tukar jamban dia pun, dia beritahu aku. Kau itu anak kau sehingga bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panjang. Ada tamu rupanya. Lepas itu tadi nampak kereta parking tepi jalan. Parkingnya kenapa jauh-jauh sangat? Bang, yang bukannya parking kereta. Kereta dia rosak. Malumlah, Encik Gu. Kereta ini macam orang juga otai masih berbisa. Bisa dia dah hilang. Dia panas sikit, dia berhenti suka hati dia je. Mana nak dikhalihkan pun takkan nak pikulkan kereta itu. Itulah kebetulan dekat dengan rumah Encik Gu ini duduklah kejap. Sementara nak tunggu kereta itu sejuk, ajaklah Ayam ini minum teh. Boleh kita sembang-sembang ke, Ayah? Sembang-sembang ke ataupun membawa? Bukan apa, kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa. Penat-penat buat pahala. Akhirnya Tuhan kancel sebab mulut kita tak ada sensor. Yang orang bilang apa itu? Lidah ini tajam seperti mata pedang. Abang nak minum, aku dah ambilkan jawat. Tak, tak, tak. Maknanya single air bubble-bubble lah, Mak. Ya. Itu Mak bapak dia cakap. Tapi dia itu di KL, manalah kita nak tahu. Umur dia berapa, Mak? 33 tak? Kalau 33 tak kahwin lagi maknanya memang. Memang tak ada kawan-kawan, Mak. Ayah. Tapi Mak heran tahu. Umurlah lanjut. Duduklah kau lumpuh. Tak tahu dengan siapa dia kawan. Kau boleh percayakah? Diakah kau nak kahwin dengan dia? Aku ini macam... Mak. Benda ini orang tak suka ini. Benda ini orang banyak kali selalu nasihatkan Mak. Benda macam ini. Jangan buruk sangka dekat orang. Allah marah. Mak kena buang perangai lama Mak ini. Eh, tahu. Aku cakap saja kau ini. Malalah, Mak. Sekarang tak payah fikir pasal-pasal itu. Sekarang ini kita kena fokuskan pelan asal kita. Itu yang paling utama. Mak. Mak tak nak tengok loya bahagia ke? Mak tak nak tengok anak Mak ini kahwin? Naklah pula tak nak pula. Tapi kau ini, tangan itu pendek. Cicita itu tinggi. Nak peluk gunung yang besar ini. Mana kemau ini kau? Mak. Kita tak perlukan ini, Mak. Kita tak perlukan tangan yang panjang untuk memeluk gunung. Yang kita perlukan adalah ini. Ini yang kita perlukan. Ini hanya sokong saja Mak. Ini sokong. Yang ini, otak kita ini kena cergas. Fikirlah macam mana. Maknanya otak aku ini tak panjanglah. Otak aku pendeklah. Nak mikirkan semua benda ini. Ha? Kau nak kenapa? Ha? Mak. Kau diam. Kau diam. Dia dah datang. Otak aku dah keluar. Dia dah nak pancing dah. Ha? Ha? Kalau kita nak mikirkan anak dia, kita kena mikirkan mak bapak dia dulu. Ha! Maksudnya Mak kena kahwin dengan bapak dia dulu. Kepala otak kau. Apa salah Mak pula kahwin dengan bapak dia? Kau akan nak terayah anak dia. Yelah, tadi Mak kata kena mikirkan bapak dia. Ya? Tapi elok juga bapak dia. Ha! Bolehlah, Mak. Oh! Okey! Mama dapat dia. He! Tak sangka Mak ini pandai. Wah! Berat punya itu. Memang berat, Bang. Berat mata memandang. Berat lagi bahu yang mengikut libat. Kau lain macam bunyinya. Ada apa? Cuba cakap. Abang. Cuba Abang pasang telinga betul-betul. Abang ada dengar apa-apa tak? Oh dah. Jangan main-main. Saya tak nak dengar bunyi apa-apa malam-malam macam ini. Ya, Abang. Sunyi. Sepi. Tiada bintang yang berkelipan di langit yang tinggi. Tapi disebabkan kesunyian itu, cicak kentut pun kita boleh dengar Abang. Abang lagi mana pula itu? Kita kan ada radio. Kalau TV depan tutup, kita buka radio di sini. Sekarang ini bukan bunyi yang itu. Habis itu apa? Saya nak dengar bunyi tangisan. Tangisan anak yang kecil, Abang. Tangisan bayi. Saya rindu, Abang. Saya rindu. Saya nak sangat bunyi cuci. Itu masalahnya. Ingatkan apa tadi? Takkan nak biarkan macam itu saja. Habis itu awak nak saya cari calon menantu? Elok juga, Abang. Biar kita yang pilih sendiri, nak? Kalau saya diberi peluang, saya memang nak menantu yang pandai masak, yang comel, yang lemah lembut. Macam saya. Dari vostru. Adakah yang terjadi di video selanjutnya, yang bergerak terkembangan di video selanjutnya? Terima kasih. Baiklah perhatian di video selanjutnya. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Masa dengan nasi. Masa pakai nasi rasa ini. Tak payah, tak payah. Abang. Abang. Nah, air. Ha, terima kasih. Eh, dengan pisau ini nak buat apa? Eh, ada lah kerja saya. Tak, ini nak cakap pasal lecah. Ha. Anak kita itu, umur dia dah 30 dah. Ujung bulan ini, ujung bulan ini, ha? Ha? 31 tahun. Tahun depan, 32. Dia itu kalau lambat-lambat kahwin, dia susah nak beranak, bang. Sasal hari bulan, dia langsung tak boleh beranak. Awak ini macam tak kenal pengainan awak itulah. Dia bukan suka dipaksa-paksa. Kau paksa, kau merajuk. Oh, fikir merajuk dia saja. Habis, yang saya ini merajuk? Eh, eh, eh. Awak mengajukkah? Meh. Meh, saya pujuk. Eh, abang ini. Secakap itu betul-betul kau main-mainlah, abang-abang. Ha. Abang ini bapak dia, bang. Cubalah abang bertegas dengan dia. Dia kan rapat dengan abang. Kan dia dengar cakap abang. Kan abang baru saja bagi tahu dengan awak. Dia tak suka dipaksa-paksa, cum. Saya bukan suruh abang paksa dia. Abang cakap lelek-elok dengan dia. Cakap lebih baik. Ha. Yalah, yalah. Nanti bila dia balik, nanti abang cakaplah dengan dia. Lagipun tak elok cakap dalam telefon itu. Kena cakap depan-depan. Nak tunggu dia balik bila itu? Tahu depan? Dia itu dah lejarkan balik. InsyaAllah dia akan balik. Tahulah dia cari mak apak dia selagi kita masih hidup. InsyaAllah awak jangan lagi risau. Dengan pisau-pisau, apa ini? Ini. Eh, hati dulu. Kita ini kan, abang. Makin hari makin tua. Rumah kata pergi. Kubur kata mari. Kita ini dah makin dekat dan nak mati. Bukan makin jauh pun. Saya tak nak nanti mati saya terbongkang macam tukang bunah. Nanti tak dapat apa yang saya nak Udah, itu semua bukan atas kita Satu, jodoh pertemuan maut itu di tangan Tuhan Dua, kalau yang punya diri, yang punya badan buat dono saja Takkan kita pula yang berlebih-lebih Tak boleh, saya kata bang, tak boleh Tak boleh biar macam ini saja Habis itu, orang macam mana? Cuba beritahu Kita buat bincanglah Nak bincang apa lagi? Kalau kita duduk ajak-ajak bincang, segan pula budak itu nanti Sebab dia bukan budak-budaklah, kita kena bawa bincang Kalau budak-budak tak payah bincang, paksa saja sudah kahwin Okeylah, tengoklah nanti Anak lelaki lima orang senang saja kurus Dah kahwin, dah beranak, pinak Anak perempuan yang seorang ini payah Sakit jantung, darah tinggi, renciman ini semua cukup Tiga serangkai dia bagi dekat aku Kalau zaman ini, ada batu-belah, batu bertangkuk itu Mereka pergi serah diri, berpadan muka ecah itu Tak adalah payah aku nak sibuk-sibuk membebel dekat dia Aku tak kisah Mal, kau boleh ajak si Wan? Dan Naim, Sarul, si Yusob itu sekali Kita pergi gambar, Mai Okey, set? Nanti aku tanya mereka macam mana Okey Eh, aku telefon? Mana boleh telefon tab jabat, selalunya malam-malam Adalah apa-apa itu, agak je lah Assalamualaikum, Ya Seminggu Seminggu? Dua minggu pun tak apa Awak baliklah kampung, jaga emak awak itu Lagipun, saya rasa cuti tahunan awak akan masih banyak Bila awak nak habis, kalau awak tak nak ambil cuti? Tapi Datuk, saya... Kamal kena ada Dia boleh tahu kerja awak Saya... Awak dengan senyirah Ini bukan permintaan, tapi arahan Mak awak lebih penting daripada kerja awak Kita nikah Cuma ada satu mat dan satu ayah saja Jangan sampai nanti awak akan menyesal kebunan hari Dan baliklah Andai masa-masa itu Kembali padaku Takkan tersia begitu Cinta yang hadir untukku Awal lalu Membawah mendung Titis emun Saya akan memanggil pelangi budak Yang menghilang kamu Di hujung rindu Aku selalu mengharapkanmu Akan setia menemaniku Walau jalannya berliku Di hujung rindu Di hujung rindu Aku selalu Menginginkanmu Untuk menghenti dihentian itu Agar kita akan bertemu Dan akan aku tebuskan Kesedihanku Kesedihanku Dengan kenangan terindah Dilambah Dilambah takdir bersama Di hujung rindu Aku selalu Aku selalu mengharapkanmu Di hujung rindu Di hujung rindu Aku selalu mengharapkanmu Di hujung rindu Aku selalu mengharapkanmu Aku selalu mengharapkanmu Aku selalu mengharapkanmu